Ayo please, Aspiran Unit, apakah kamu siap? Skin saya baru 117. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas event Aspiran yang bakal hadir, yaitu tanggal 31 Desember fase keduanya. Nah, jadi disini apakah drop rate dari event Aspiran ronde kedua ini masih bagus? Dapatin Skin Collector atau dapetin Skin Epic atau draftnya itu di nerf oleh Muntun. Nah, jadi kita bakal coba untuk ngegacah di ronde kedua ini ya teman-teman ya. Karena kan nanti bakal hadir juga di tanggal 31 Desember di Original Surfer. Berarti berapa hari lagi ya? 3 hari lagi ya teman-teman ya. Sekarang kan tanggal 28, 29, 30, tanggal 31. Oke, langsung aja kita masuk ke event Aspiran-nya. Tapi sebelum kita ngegacah, disini saya bakal ngasih tau kepada kalian dulu teman-teman untuk misi quiznya sama aja dengan event fase yang pertama. Cuman di fase kedua ini tidak ada yang namanya misi pre-order. Yang pertama seperti biasa login, top up diamond dalam jumlah berapapun masih ada, top up 100 diamond. Selanjutnya kalian jangan lupa juga untuk top up 250 diamond, gunakan 100 diamond dan gunakan 250 diamond. Oh iya, yang gunakan 100 diamond dan gunakan 250 diamond itu bisa dimanapun. Misalkan kalian mau gacah atau nambahin XP di event M4 Plus itu bisa juga teman-teman ya. Nah jadi disini saya bakal coba untuk ngegacah di 10 kali gacah kan disini saya belum pernah ngegacah 10 kali. Karena kemarin kan pake tiket saja di gacah 10 kali di rewayat skin saya itu dapetnya ini ya skin-skin yang saya udah dapet. Lumayan banyak sih teman-teman ya di 10 kali gacah kemarin. Mungkin ada total 20 kali gacah karena ada tiket kemarin. Untuk skin epicnya saya dapet skin dari Aldo, teman-teman dan lain-lain. Nah untuk ORB hopnya atau polanya saya kemarin dapet 1 sama 3. Ya kemungkinan saya bakal dapet pola 1, 3, 3. Karena kan pola yang pertama itu 1, selanjutnya ketiga itu menjadi 1, ada 1, 3, 3, 3. Nah disini saya juga bakal membuktikan apakah pola 1, 3, 3 itu berhasil atau tidak. Nah jadi langsung aja kita masuk ke menu event disini saya bakal langsung putar aja yang 10, 50 diamond. Oke jadi mudah-mudahan saya dapet cara top up diamond Mobile Legends di Geek Store langsung aja kalian cek di deskripsi video saya ke link nanti bakal diarahkan ke menu website seperti ini. Nah disini kalian langsung aja klik website top up termurah 24 jam. Nah kalau misalkan disini kalian mau joki disini juga tersedia untuk joki, MCL, Classic, Rank dan lain-lain joki rank. Contoh disini kalian tinggal klik aja mau joki ya teman-teman ya. Nah cara top up diamond kalian klik aja yang Mobile Legends A atau B. Kalian jangan lupa untuk masukkan ID server kalian. Contoh disini yang 344 diamond itu harganya cuma 80 ribu rupiah. Kalian bisa lihat aja di shop lain tuh mahal banget teman-teman menurut saya. Dan disini tuh murah-murah banget untuk top up diamond ya. Jadi kalian langsung aja top up cek link di deskripsi video saya. Pembayarannya juga lengkap dan kalian tinggal order di Geek Store. Di first poll ini saya pengen banget kalau di 10 kali gachanya dapetin skin Gashen yang naik all. Kenapa? Karena saya suka banget sih dengan Gashen di menu pop rate juga gitu kan. Siapa tau menggunakan entrance seperti ini saya dapet skin collectornya atau tidak. Oke disini sampe abis ya biasanya sih 2 kali atau 3 kali sih katanya bisa dapet gitu kan. Apakah ini trik jaman dulu itu masih berhasil atau tidak atau berlaku atau tidak teman-teman ya. Jadi kita bakal coba buktikan. Oke jadi drop rate ronde kedua ini saya bakal langsung gacha di 10 kali gacha dengan 10.50 diamond. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo please. Aspironit apakah kamu siap? Skin saya baru 117. Oke disini dapet skin YVe. Tuh bisa kalian lihat ya. Drop rate ronde kedua itu menurut saya jelek ronde kedua ya. Intinya ronde kedua. Ronde kedua itu jelek. Nah jadi bisa kalian lihat. Disini itu saya dapet pola 1. Harusnya kan ke 1, 3, 3, 3. Dan ternyata pola saya itu 1, 1, 1. Berarti 1, 3, 1. Berarti ya bisa jadi ke 1, bisa jadi ke 2. Ya kalau menurut saya langsung ke 2 itu berarti 5 kali gacha enggak sih? 1, 2, 3. Ini kan baru kali baru 3 kali gacha. Menurut saya pola saya ini bisa ke 4, bisa ke 5. 1, 1. Eh 1, 3, 1. 1 lagi. Kalau ketiga lagi ya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ini 5 kali pola nih temen-temennya. Pola saya itu 5 kali nih kayaknya. Dan menurut saya juga 5 kali pola itu mahal sih. 50 diamond apa 50 kali 10-50 diamond. Enggak juga ya. 1 kali doang kan. Ya jatuhnya mahal sih temen-temennya untuk dapetin. Bisa kalian lihat. Dan saya cuma dapet ya kayak gini doang gitu kan. Puset dan menurut saya ini parah banget ya temen-temennya. Dimana saya cuma dapet skin normal. Kalau nggak salah ya ini normal. Dan yang keduanya skin spesial. Dan ketiganya. Oh iya dapet epic sih. Bleaging shadow. Dan dapetin lagi skin normal lagi. Masih di drop rate sebelumnya sih temen-temennya. Cuman ya kemungkinan kalau drop rate sebelumnya kan itu bisa dapetin skin epic gitu kan. Tapi di drop rate yang rendah kedua ini. Masih lumayan lah. Sedikit lumayan sih menurut saya drop rate. Ronde kedua ini masih lumayan untuk di event aspiran unit ronde kedua ini. Jadi buat kalian mau nge-gacha nanti. Ya boleh-boleh aja sih nge-gacha. Karena kan masih lumayan juga dapetin skin esmeralda yang bleaging shadow ini. Apalagi kan menurut saya dapetin skin epic di 10-50 diamond. Kita cuman nggak dapet 1 doang gitu kan. Kalau misalkan kita beli dengan harga 899 diamond. Itu cuman dapet 1 aja. Dan kita disini dapet perintilan seperti kayak skin normalnya 2 dan skin spesialnya 1 itu udah lumayan worth it lah temen-temennya. Menurut saya dapetin 4 skin yang dimana dengan 10-50 diamond. Dengan harga kalau nggak salah top upnya ya di geekstore. Langsung aja cek link di deskripsi video saya. Itu murah banget. Harganya 200 ribuan lebih lah untuk dapetin 10-50 diamond. Oke kita klik OK. Dan disini kita dapet token ya temen-temen. Tokennya itu bukan 10 tapi 2. Oke jadi kita gacha. Dapet apa? Oke dapet. Ini namanya hero fragment. Lumayan lah buat kumpul-kumpulin dapetin hero juga gitu kan. Oke kita gacha lagi. Satu lagi. Oke disini dapet token lagi nggak sih? Kayaknya nggak ya. Oke nggak dapet token lagi. Totalnya ada 18. Jadi setiap 30 pas fragment. Dapat digunakan menjadi 1 pas. Akan dihapus saat tipen berlangsung. Jadi totalnya kalau misalkan kita ngumpulin ini ada 30. Bisa kita dapetin 1 token lagi dengan harga 10-50 diamond. Nah seharusnya kan saya udah ngajarin juga kepada kalian tips hemat dan 10-50 diamond. Cuman ya saya tuh kayak banyak banget yang saya harus selesain temen-temennya. Seperti kayak saya harus selesain empor juga gitu kan. Dan pake tips hemat. Disini ngejarnya itu saya ngejar Aulus dulu gitu kan. Aulus dulu. Untuk aspiran saya tunggu yang namanya tiket aja. Sama spill-spill 10-50 diamond. 10-5 diamond atau 105 diamond kadang-kadang gitu kan. Jadi disini pilihkan lihat tuh. 10. Lakukan 10 draw untuk mendapatkan ORB hop 5 per 10. Jadi saya tinggal 5 kali gacha aja nanti di original sniper di ronde kedua. Dan itu udah dapet 10 kali gacha lagi. Tapi gak apa-apa ya. Disini kita kalau misalkan 5 hari berturut-turut 10-50 diamond. Karena kan eventnya masih lama juga tuh 7 hari. Jadi bisa saya gacha 5 hari. 10-50 diamond itu 500 diamond lebih. Udah bisa dapet 10 kali gacha lagi. Dan itu lebih murah. Kemungkinan saya bakal dapet 1 skin dari aspiran tersebut. Oke jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Drop rate di ronde kedua ini. Menurut saya kalau disebut nerf juga gak terlalu nerf. Ada juga dapet 1 skin epic. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi kalau misalkan kalian mau gacha di ronde kedua nanti ya. Digacha aja temen-temen ya. Karena itu menurut saya oke-oke-an. Ada yang dapet skin epic limited atau epic biasa itu oke-oke-an menurut saya. Jadi digacha aja temen-temen ya. Oke bye-bye. Sub indo by broth3rmax